Akhirnya BP2ME mengumumkan bahwa negara penempatan yang sudah sebulan lebih ditutup Nah ini sekarang sudah buka ya Dan pembukaannya ini sudah dimulai dari bulan Maret ini Halo Assalamualaikum Kembali lagi ya teman-teman Bersama saya di channel NovanJK Nah pada kali ini aku mau memberikan info dari tempat karantina dan juga penempatan ke luar negeri ya teman-teman Seperti yang kita tahu bahwa WNI ataupun TKI yang masuk ke Indonesia itu melalui 5 tempat yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, dan juga Lombok Nah itu bisa langsung ke tempat-tempat tersebut ataupun bandara tersebut Dan sampai saat ini dari kelima tempat tersebut itu cuma satu ataupun di bandara Juanda, Surabaya aja Yang pulang dari luar negeri masih boleh ataupun diperbolehkan itu langsung pulang ke rumah Ataupun karantina mandiri di rumah masing-masing ya Jadi setelah tiba di bandara Juanda, Surabaya cuma tes wab habis itu pulang ke rumah Nah kemudian bagaimana hasil tesnya nanti misalkan sampai di rumah tidak ada SMS Ataupun di SMS dengan hasil negatif berarti itu negatif ya teman-teman Dan untuk tempat lainnya karantina wajib kan aturannya itu 5 hari Dan itu tidak pasti 5 hari ya Kadang ada yang 3 hari hasil keluar itu langsung dipulangkan ataupun boleh pulang Jadi tidak pasti 5 hari teman-teman Selain kondisi Wisma yang pernah aku bahas di video sebelumnya Nah ini ada keluhan lagi dari teman kita ya Yaitu tentang masalah SIM card Nah ada teman kita itu yang di bus ditawarin SIM card Dan untuk harganya sendiri sekitar 100 ribuan ya Aku dulu juga pas pulang itu harganya 100 ribuan Dan ternyata setelah dibuka di karantina pas belinya di bus itu Itu tidak ada isinya ataupun kartunya itu kosong ya teman-teman Selain itu ada lagi keluhan masalah tentang spray Setelah aku konfirmasi sama beberapa teman yang sedang di karantina Lewatin box itu ya Ternyata emang kondisinya seperti itu ya Jadi spraynya itu seperti kotor ataupun tidak bersih Ataupun terlihat kotor Nah bagi teman-teman yang mau karantina Nah itu misalkan menemui spray yang kotor Coba minta ke petugasnya yang bersih Kemungkinan itu lupa diganti ataupun apa Setelah sebulan lebih Negara ini menutup untuk TKI Indonesia yang ditempatkan ke situ Dan saat ini sudah dibuka Akhirnya BP2ME mengumumkan bahwa Negara penempatan yang sudah sebulan lebih ditutup Nah ini sekarang sudah buka ya Dan pembukanya ini sudah dimulai dari bulan Maret ini Dan yang dibuka kali ini adalah negara penempatan ke Jepang Karena beberapa waktu lalu Jepang dan Taiwan itu menutup diri untuk Indonesia ya Dan juga sebaliknya Indonesia menutup bagi dua negara tersebut Akhirnya setelah negosiasi ini dibuka kembali Dan kali ini yang dibuka di bagian perawat dan juga yang merawat orang Jumbo Jadi di bagian sosial itu ya Yang tentunya ini program G2G ataupun pemerintah ke pemerintah Jadi sama seperti di Korea ataupun yang di Jepang sendiri juga ada program G2G Apa syarat dan juga berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk kerja ke Jepang ini Seperti biaya yang telah dilampirkan dalam pengumuman tersebut Bahwa biaya untuk penempatan ataupun proses kita yang dikeluarkan Kita mau kerja ke sana itu sekitar cuma 5 jutaan Nah tentunya ini sangat murah sekali ya teman-teman Nah kemudian untuk yang lain-lainnya itu nanti ditanggung oleh majikan ataupun pengguna di sana Tentunya ini juga menjadi kesempatan emas bagi teman-teman yang mau ke Jepang Di bidang perawat dan juga merawat orang Jumbo Jadi untuk ke Jepang ini pendaftarnya kan sekarang Kemudian diproses dan untuk pemberangkatannya itu nanti tahun depan tentunya ya Jadi bukan untuk tahun ini Dan untuk biaya yang sendiri itu seperti ini ya Untuk yang A itu biaya yang dikeluarkan ataupun ditanggung oleh pemerintah Jepang Jadi ada 5 poin yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang seperti itu Kemudian biaya yang harus dikeluarkan oleh PMI ataupun yang mau kerja ke sana itu sebagai berikut Terima kasih sudah menonton! Kemudian untuk masalah gaji ataupun keunggulannya seperti apa Nah untuk keunggulan program ini yaitu seperti ini Tersedia jaminan penempatan dan perlindungan Kemudian sebelum bekerja diberikan pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan di Jakarta dan 6 bulan di Jepang Kemudian kontrak kerja kandidat NURS 3 tahun Dan kandidat care worker itu 4 tahun Nah untuk gajinya sendiri itu 100 ribu yen sampai 200 ribu yen Ditambah tunjangan dan bonus tahunan Nah jadi misalkan 100 ribu yen itu 13 jutaan Sampai 200 ribu yen sekitar 26 jutaan Jadi ini adalah gaji yang sangat menggiurkan sekali tentunya Kandidat NURS dapat menjadi NURS dan kandidat care worker dapat menjadi care worker apabila lulus dalam ujian nasional NURS dan care worker di Jepang Kemudian apa syaratnya Nah syaratnya yaitu care worker usia dari 21 sampai 35 tahun Pendidikan minimal di 3 keperawatan Membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan sebagai care worker Diketik dan ditandatangani di atas materai 10 ribu Kemudian yang perawat atau NURS itu usia 23 sampai 35 tahun Pendidikan minimal di 3 keperawatan D4 keperawatan E1 keperawatan Plus NURS Memiliki STR Surat tanda registrasi pada saat pendaftaran Pengalaman 2 tahun sejak terbitnya STR Nah untuk syaratnya sendiri ini termasuk berat ya Karena minimal itu harus kuliah Jadi bagi teman-teman yang mempunyai saudara ataupun keluarga di rumah Memenuhi kriteria tersebut bisa daftar sekarang juga Dan ini mulai bulan Maret sampai bulan Mei nanti Dan untuk informasi lainnya itu bisa teman-teman temukan di Websitenya bp2me.go.id Dan nanti bisa banyak informasi disana tentang TKI Oke teman-teman ini dulu informasi dari saya Misalkan ada kekurangan ataupun teman-teman yang mau menambahi berbagai pengalaman Silahkan komen di bawah Oke sampai disini dulu Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya